materinya sudah saya berikan ke Pak Ketua tadi materi apa Pak? materi materi kita untuk hari ini di WA ya baik Bapak Ibu sekarang tanggal 15 Februari ya ini pukul 19.51 jadwal kita seperti biasanya ini merupakan pertemuan kita keberapa? ke 3 ya ke 3 atau ke 4? ke 3 tentu mata kuliah bahasa Ibrani ke 3 ya kita langsung saja ya tadi udah berdoa ya sampai dimana kita? tentu sampai di penggunaan aksara dan posisi bahasa Ibrani itu apa namanya intinya cuma itu saja jadi asal kita tahu posisi kemudian kita tahu apa namanya susunannya komposisi aksaranya berarti kita seharusnya bisa membaca nah oke saya akan coba untuk men-share materinya udah ada di saya share ke Pak Ketua ke dia nah sudah saya share ini adalah materi-materi yang Bapak Ibu bisa print kemudian bisa latihan ya nah termasuk latihan membacanya jangan sampai sudah gak bisa membaca ini nanti kalau gak bisa membaca wah malu seperti itu nah kita kemarin materi kita sudah sampai ke penggunaan apa penggunaan aksara penggunaan aksara nah penggunaan aksara untuk apa ya tentunya untuk apa namanya kita menggunakan ini presentasi saya kelihatan gak nih terlihat Pak terlihat oke saya ini materinya bisa dilihat nah saya stop sharing dulu saya ingin membagikan nah perhatikan Bapak Ibu di dalam kita belajar bahasa Ibrani lagi-lagi posisi posisi dan apa fungsi jadi aksara itu benar-benar dimaksimalkan yaitu pada posisinya dan fungsinya nah ini jangan dilupakan makanya cara belajarnya asalkan Bapak Ibu mengetahui posisi aksara dan fungsinya ditambah lagi dengan stem atau kata dasar baik itu kata dasar untuk kata benda maupun kata dasar untuk kata kerja nah Bapak Ibu bisa paling tidak menguasai contohnya seperti ini misal kita ingat kembali ya jadi saya mempunyai stem kata benda yang bacanya adalah apa ini apa ini bacanya wah ini udah lama liburan jadi melek ya ini adalah melek nah stemnya ini adalah stem kata benda kita harus tahu oh ternyata ketika dia di depannya ada E yaitu ha melek gitu kan oh berarti yang dimasuk adalah the king atau raja itu nah ini melekat jadi kita punya rumus oh ketika ada H di depan kata benda dia berfungsi the atau kalau di dalam bahasa apa bahasa Indonesia ya raja itu kenapa kok raja itu ya berarti disebutkan oleh penuturnya raja yang itu bukan raja yang lain nah kemudian masih punya kata melek ini yang paling gampang gitu kan ini untuk membantu kita oh depannya ada lamen nah pak ini enak pak kalau ada warnanya gini coba kalau misal warnanya begini semua gitu nah makanya penguasaan terhadap stem itu bapak ibu mesti kuasai nah asalkan ketemu tiga uruf yang merupakan kata dasar atau stemnya berarti kita bisa kemudian terus kemudian kita tahu oh ini adalah gunanya untuk sebagai penanda tertentu yaitu lamed berarti yang berarti for gitu kan atau to nah sedangkan meleknya adalah the king gitu kan nah berarti kita bisa menerjemahkan nah yang selalu harus diperhatikan adalah stemnya stemnya nah berarti segala sesuatu yang ada di belakang maupun di depan stemnya itu nanti dia akan menjadi penanda contohnya gini oh saya punya kata baik gitu yang berarti rumah nah kemudian ada tambahnya w h baik gitu ini semua ini nah berarti ketika kita me dapatkan stemnya mata kita sudah tahu oh ini adalah baik nah kemudian disini adalah hey yaitu definite article the dan ini adalah wow and berarti ini terjemahnya adalah and the boss nah seperti dan rumah itu dan rumah itu nah jadi inilah bahasa ibrani jadi kita akan bermain seperti ini terus yaitu kata dasar kemudian aksara aksara yang dilekatkan dan difungsikan kemudian apa lagi ya tentunya mengartikannya nah inilah sebenarnya cara yang akan kita pakai untuk mempelajari ya pelajaran selanjutnya nah berarti kemarin kita sudah tahu apa saja kalau ini misal ada stem kata benda gitu kan biasanya terdiri dari gauruf pelajaran kita sudah sampai di oh ketika depannya hey depannya wow depannya mem kemudian pet kaf dan lament yaitu e untuk definite article del itu waf untuk conjunction n gitu kan mem untuk from atau dari dan bet di di atas gitu kan on gitu atau kaf kaf seperti seperti lament untuk atau for nah ini kita bicara tentang fungsi dari sarannya nah nanti kita akan menemukan oh bahwa stem itu tidak hanya stem kata benda saja ada stem kata kerja contohnya ini misal gambarnya dalam untuk kotak-kotak gitu kan nah kalau kata benda contohnya misal ada he di depan kata bendanya ingat ya dari kanan ke kiri gitu kan nah nanti kita akan menemui oh itu kalau kata benda tetapi kalau misal stemnya ini adalah kata kerja gitu kan kata kerja nah terus depannya ada eh sorry dibelakannya ada he nah ini bagaimana mengartikannya nah oleh sebab itu penguasaan terhadap stem itu penting terhadap kata dasar nah baru nanti kita akan melihat oh kalau he di depan stem kata benda ternyata menerjemahkan seperti ini oh tetapi kalau he ada di belakang kata kerja oh menerjemahkan adalah seperti ini oh misal ini ada stem kata kerja tetapi dia di depannya ada he nya gitu nah menerjemahkannya tentunya yang lain nah jadi sebenarnya saya sudah katakan dari awal kunci di dalam bahasa ibrani mempelajari bahasa ibrani itu kalau mau dipilih cuma tiga saudara bisa membaca teksnya dengan matres leksionis boleh kemudian saudara tau stemnya tau stemnya misal oh melek ini bisa berfungsi sebagai kata benda atau kata kerja kalau kata benda dia adalah raja gitu kan nah oh ketika ditambah gitu kan ditambah dengan he oh berarti raja itu gitu tapi misal ketika melek sebagai kata kerja yang artinya meraja nah kemudian disini ada he nya nah berarti ini nanti artinya dia dia siapa dia maskulin sorry feminin memerintah nah lagi-lagi yang harus di apa namanya di perhatikan adalah letaknya dari stemnya gitu ya yang harus diperhatikan adalah letaknya dari stemnya nah tentunya ini memerlukan jenis seperti ini tidak bisa dengan doa dan puasa ya bapak ibu ya ini harus dengan latihan nah saya harap bapak-bapak dan ibu-ibu masih semangat untuk membaca ya ini sudah lama tidak apa ketemu saya sangsi ini membacanya gimana Pak Mandik masih bisa membaca enggak Pak Erie boleh dicoba boleh dicoba ya puji Tuhan jangan sampai kemarin enggak bisa sekarang lupa gitu ya nah tadi saya sudah berikan materi nah kita lihat ya salah satu contoh penggunaan di dalam kitab suci berbahasa ibrani nah seperti ini contohnya misal nah ini sudah saya jelaskan ya bapak ibu ya kalau bapak ibu membuka hidung agung eh sorry kamsal 31 ayat 10 sampai 31 dalam bahasa ibrani saudara-saudara akan menemukan suatu keindahan ini yaitu diawali dengan alef kemudian ayat 11 diawali dengan bad 12 diawali dengan gmail 13 diawali dengan dalet ternyata teks apa namanya kamsal 31 ayat 10 sampai 31 yang dalam bahasa ibrani nya disebut eset kail atau wanita kuat atau terjemahan lai istri yang cakep itu ya itu merupakan sebuah puisi yang tersusun secara alfabet cuma alfabetnya alfabet ibrani nah seperti itu nah ketika bapak ibu melihat melihatnya dalam terjemahan bahasa Indonesia tentu ini gak bisa A B C gitu ya gak akan kelihat nah artinya hanya bisa diamati ketika membaca teks asli alf ber gimel dalet hing waf zayin ket dan seterusnya sama sampai tak nah ini loh yang saya bilang ini keindahan sastra nah nanti dalam dunia tafsir gitu kan kira-kira kalau kita menafsirkan misal kita disuruh menafsirkan teks ini gitu ya dengan susunan seperti ini yang disebut akrostik ya akrostik 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 itu sebuah puisi yang susunannya itu secara berurutan nah kita tanya ini sengaja atau tidak sebuah kesengajaan apakah tidak ya tentu ini sebuah kesengajaan disusun oleh siapa penulisnya dengan cara seperti itu untuk menyampaikan pesan wah ternyata wanita yang kuat gitu kan anak saya saya dikaruni anak cewek saya ambil dari teks ini eset kail ini ini ternyata sebuah puisi yang sangat indah gitu kan mulai dari alef pet gmail dalet he waf sampai z kalau orang indonesia bilang dari a sampai z gitu dari alef sampai tau artinya apa suatu apa ungkapan kelengkapan gitu kan suatu ungkapan kelengkapan nah tentu ketika bapak ibu membaca teks perjemahan yuna tidak akan melihat susunan uruf ini ya oleh bet gmail dala dan seterusnya ini nah inilah yang saya bilang sebagai keindahan apa di dalam membaca teks gitu kan dari sastranya nah nanti kita juga akan melihat loh pak ternyata di dalam kitab-kitab yang lain itu ada yang seperti itu ada yang seperti itu nah ternyata banyak sekali banyak sekali contoh misal kenapa kok teks masmur berapa itu masmur yang paling banyak itu 119 ya 119 itu kok sampai berapa jumlah ayatnya 150 119 kita cek jek kalau gak salah nah itu ada ceritanya dan apa namanya bukan bukan hanya wah itu dibuat seperti itu karena apa namanya suatu ke apa ke ya pokoknya terjadi gitu aja enggak kita coba lihat masmur 119 nah jumlah ayatnya berapa ini 176 ya kan nah sekarang kita lihat dari mana oh ternyata masmur 119 ini satu alef digunakan sebanyak berapa kali 1 2 3 4 5 6 7 8 nah baru kemudian berganti bet juga 8 kali gitu kan nah ini kalau Bapak Ibu lihat di terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia enggak akan kelihatan ini gitu akrostik ini ya kan dan ini merupakan suatu keindahan nah bet 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 sampai 16 berarti setiap aksara digunakan sebanyak berapa 8 kali gitu kan 8 kali nah sedangkan aksara Yunani eh sorry aksara Ibrani ada berapa ada berapa aksara Ibrani 22 22 dikali berapa 8 ya kan 16 91 16 16 176 jadi Bapak Ibu tahu akar dari 176 itu kenapa ya karena satu aksara digunakan sebanyak 8 kali sedangkan jumlah total aksaranya ada 22 sehingga jumlah ayatnya ada 176 nah terus muncul pertanyaan kan lupa kenapa kenapa kok ada yang diulang misal 1 kali gitu kan kenapa kok ada yang diulang 8 kali nah sekarang kita lihat di kitab ratapan di kitab ratapan diulangnya sebanyak 3 kali gitu kan oh ratapan 1 sama alef tet gimil gitu kan dalek nah diulang 1 kali kita coba lihat ratapan 3 nah ratapan 3 ini akrostik juga perhatikan tuh alef 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 gitu kan makanya kemudian bet 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 gitu nah makanya jumlah ayatnya ada 66 karena apa 1 aksara digunakan diulang sebanyak 3 kali nah jumlah aksaranya ada 22 berarti 3 kali 22 adalah 66 sedangkan ratapan 1 ratapan 1 kalau kita lihat jumlah ayatnya ada 22 22 karena dari alef sampai dengan tough seperti itu itu di tuh di pasal 2 pun kita juga masih akan melihat akrostiknya alef bet kemudian gmail nah makanya pasal 2 pun jumlah ayatnya ada 22 karena tidak diulang tetapi ketika kita melihat peratapan 3 loh kok ini diulang 3 kali makanya jumlah ayatnya ada 66 nah dari sini kita bertanya loh pak kenapa kok ada yang tidak diulang gitu kan kok ada yang diulang 3 nah kok ada yang diulang 8 teman nah ini kan kerjanya tukang sastra seperti itu ketika dia membuat teks gitu kan dengan ya seperti kita kaligrafi gitu dia menyusun gitu kan menyusun dalam bentuk akrostik gitu kan ada yang diulang cuma tidak diulang satu gitu kan ada yang diulang 3 ada yang diulang 8 nah jelas ini merupakan suatu kesengajaan yang mana nanti mempengaruhi tafsir gitu kan nah kenikmatan-kenikmatan seperti ini hanya bisa dinikmati ketika bapak ibu melihat cuma dari teks ibraninya langsung tidak bisa bapak ibu melihat dari teks terjemahannya karena apa ketika diterjemahkan itu udah hilang walaupun toh diterjemahkan di dalam bahasa Yunani aletbetnya tidak akan kelihatan seperti itu nah menimbulkan pertanyaan di hermeneutik ya itu kenapa kok diulang 8 gitu kan kenapa kok diulang 3 nah berarti harus lihat kosmologi atau cara berpikir mereka tentang numerologinya gitu kan ya pak apakah orang ibrani itu syarat dengan numerologi nah setiap bangsa itu punya numerologi nah contohnya misal kenapa kok satu dalam arti keutuh utuhan merupakan sebuah keutuhan dari 22 aksara ibrani nah itu kan kalau kita ngomong dari a sampai z nah itu kan sebuah ungkapan dari a sampai z yang artinya lengkap gitu kan yang artinya adalah komplit nah tetapi kenapa juga kok diulang 3 kali bahkan ada yang 8 kali nah kalau saudara belajar perjanjian lama dengan kosmologinya 8 itu adalah diatas 7 ya nah kalau 7 itu sempurna bagi 8 bagi orang ibrani 8 itu ilahi 8 itu ilahi makanya nanti bapak ibu akan melihat karena tema dari masmur 119 itu adalah firman awah ya itu merupakan sebuah konsep dasar nah tumpah yang gini-gini banyak pak banyak masih banyak nah jadi kita akan semakin melihat bahwa kitab suci bahasa ibrani itu bukan cuma sekedar kitab suci saja dalam pengertian suci apa namanya dalam pengertian suci beda ya dengan kita tetapi dia juga merupakan sebagai karya sastra yang teologis nah disebut karya sastra karena apa karena isinya adalah berkaitan dengan bentuk berkaitan dengan apa namanya posisi dan macam-macam nah hari ini kita akan melanjutkan ya melanjutkan ini nah pelajaran lima jadi perhatikan kalau bapak ibu nanti menemukan yudhe wafhe ya itu tidak boleh bapak ibu sebut sebagai yewah karena kita harus menghormati tradisi bahwa itu merupakan nama pribadi dari Tuhan nah biasanya kalau ketemu yudhe wafhe itu bacanya adalah adonat jadi walaupun tertulis j-h-w-h atau j-u-waf gitu kan tapi saudara tidak boleh membacanya yahweh atau hewa karena nama itu adalah nama yang kudus jadi saudara harus membacanya sebagai adonat nah sekedar info bisa jadi seperti di dalam teks rabinik gitu ya apa pembacaan para rabi sekarang biasanya cuma ditulis seperti ini h dengan yud nah maksudnya apa maksudnya adalah yud yang itu nah gitu ini kan g kita belajar g itu adalah definitive article berarti yud yang itu yud yang mana yud yang nama itu nah kalau ketemu g dengan yud ini bacanya adalah sama h shen nama gitu gitu ya jadi jangan memarukan nanti ketemu orang Israel saudara tentunya dalam rangka menghormati tradisi mereka gitu bukan berarti ikut-ikutan enggak ya tapi dalam arti menghormati tradisi mereka nah disini ada banyak apa namanya latihan-latihan ini sebenarnya latihan 1, 2, 3, 4 sampai latihan 11 ini adalah latihan-latihan untuk bapak ibu kerjakan jadi enggak ada alasan Pak Andres enggak kasih materi gitu ya nah materinya sebenarnya sampai di alaman 17 ini masih seputar tentang itu yang kita belajar kemarin yaitu preposisi inspirable preposisi mem lamet kaf dengan bet juga tentang artikel ya ini memang latihannya banyak dan conjunction seperti itu nah ini mesti bisa baca ya nah apalagi yang gudul seperti ini nah contohnya misal nomor 1 1 ini matanya udah tau oh ini yudhe wafi gitu kan berarti ini Adonai gitu kan enggak boleh dibaca Yahweh nah Adonai Melek Adonai Melek Israel Melem 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 Nyimit ya ya nah mau test dulu nih kira-kira bisa enggak membaca apa namanya teks Ibrani yang gudul seperti ini gitu Pak Walangi kan baca pak nomor 2 pak nomor 2 H Melek VH Haim Haam VHA B B B B B B B Home V Belayla Ya Good Terima kasih Pak Ocetus Nomor 3 pak Coba pak Ya pak Benar pak Ya pak Benar pak The 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 Kata pertama masih bingung Nomor tiga Putra pak Ini gak bisa baca Pak Eri coba Pak Eri Nomor berapa pak Nomor tiga Bentar ya pak Ayo Ini saya mau Lihat nih kemampuan Membacanya Bagaimana ini Nomor tiga Nomor tiga Emang enak Debet 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 Itu debet Itu deh saya Debet 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 Aduh Ya nomor tiga Bunyinya seperti itu Dabar Elohim La'am Israel Balailah Artinya apa Pertataan Allah Untuk umat Israel Di malam Itu Seperti itu Nomor empat Pak Enggi Coba Pak Enggi Pak Enggi Nomor empat pak Ini saya mencobai Pak Enggi Coba baca nomor empat pak Bentar pak Saya mendadak Krogi nih pak Jangan dong Jangan krogi dong Kan saya Enggak marah-marah Gimana Apa Bacanya itu Ini Belum bisa membaca Pak Enggi Nomor empat pak Bisa gak pak Adamnya tau sih itu pak Adamnya tau Berikutnya Berikutnya Ada men Men Lanjut Lawi Pak Janis Nah Pak Janis Bagaimana pak Kabar pak Sehat pak Pak Janis Pak Nandang Sehat kak pak Halo Adam Apakah dengar Ya pak Adam 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 Yuh Coba ya Pak Josep Coba pak Josep Nomor empat pak Silahkan pak Nomor empat pak Pak Josep Bisa dengar suara saya pak Josep Ya pak Dibaca pak Nomor empat pak Adam Men 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 Hadam Men Men Hadama Ya Lalu Itu apa ya pak Apa ya pak Ayo Pak kira-kira Men Bukan pak Nah Masa Nah Adam Min Ha Adama Bisa 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 Adama Bisa Ini Saya ambil Sampling ya Ini Ini kalau Nggak bisa baca Kita nggak bisa lanjut Materinya Sebenarnya Karena Gimana mau Lanjut Kita Nanti Wah Nggak bisa baca Taunya Cuma Apa namanya Meng Meng Apa ya Ya Satu huruf aja Belum bisa Terus gimana Gimana kira-kira Bapak Ibu Nah Jadi Ijinkan saya Melakukan Treatment ya Melakukan Treatment Jadi Untuk Minggu ini Gitu kan Untuk Minggu ini Itu kan Ada Ini pasti Dikasih tugas Sampah Andreas Iya Benar Gitu Kurang Sebenarnya Nggak bisanya Cuma Karena Kurang Latihan Aja Gitu kan Nah Nanti Bapak Ibu Di latihan Sebelas Gitu kan Di latihan Sebelas Latihan Sebelas Bapak Ibu Latihan Sebelas Bapak Ibu Tulis Ulang Tulis Ulang Misalnya Kemudian Di Dibaca Maksudnya gini Disarin Kemudian Dituat Bacanya Gimana Jadi nomor satu Misal Adonai Gitu Adonai Melek Israel Gitu kan Israel Meolam Meolam Laolam Nah Jadi Bapak Ibu Lakukan Seperti itu Syukur-syukur Ditambah Dengan Apa namanya Artinya Jadi silakan Latihan Sebelas Ini Dikerjakan Terlebih Dahulu Karena Ini Saya lihat Bapak Ibu Sangat Terlambat Untuk Membaca Dari Random Sampling Tadi ya Nah Makanya Saya Memberikan Tugas Kepada Bapak Ibu Untuk Dikerjakan Apa namanya Latihan Sebelas Ini Dikumpulkannya Kapan Dikumpulkannya Ini Saya harus Memberi Treatment ya Bapak Ibu ya Dikumpulkannya Hari Jumat Hari Jumat Jadi Bapak Ibu Ambil Satu Kertas Kosong Ampat Disalin Disalin Ingat ya Disalin Kemudian Ditulis Bacanya Gimana Nah Sama Artinya Apa Nah Nanti Saya kasih Contoh Apa namanya Setelah Ini Nomor Satu Aja Nah Gitu Kan Ini Ada Nomor Sampai Nomor 28 Silahkan Dikerjakan Nah Kata-katanya Tidak ada Yang Keluar Dari Ini Bapak Ibu Silahkan Lihat Di atasnya Itu Nah Ini Ini Di halaman Berapa Nah Disini Ini Kata-katanya Ada di halaman 9 Gitu ya Nah Ini untuk Melatih Bapak Ibu Ini kurang latihan Sebenarnya Nah Kemudian Kemudian Apa namanya Ijinkan Saya Melakukan Tes ya Untuk Minggu Depan Jadi Tesnya Adalah Tes Mem Baca Gitu ya Tes Membaca Jadi Saya akan Pilihkan Teks Random Baik itu Teks Yang ada Titik-titiknya Masorannya Maupun Teks Kundul Yang Ayolah Bapak Ibu Masti Semangat Ini Kalau gak Semangat Gimana Katanya Mau Jadi Teolog Gitu kan Nanti Kalau ada Jemaat Tanya Pak Itu Apa sih Maksudnya Oh ya Kita lihat Dulu ya Dalam Kitab Suci Gitu kan Nah Ternyata Jemaat Menggendaki Apa Penjelasan Dari Apa Namanya Bahasa Asli Ya kan Nah Biasanya Kan Yang di Uber Jemaat Kan Selalu Itu Bahasa Aslinya Apa Pak Maksudnya Apa Pak Seperti Contohnya Misal Apa Saya Sudah Pernah Jelaskan Sering Dengarkan Jawa Yireh Menurut Bapak Ibu Bu Fitri Mana Kalau Tidak Muncul Bu Fitri Pak Rio Tolong Kameranya Dinyalakan Ada Bu Fitri Ada Pak Tolong Kameranya Dinyalakan Ya Pak Rio Pak Rio Pak Rio Ini Tidak Ada Orang Ibu Mempunyai Tugas Untuk Menyalin Satu Menyalin Kemudian Mentransliterasikan Menyalin Membunyikan Menyalin Kemudian Membunyikan Gimana Sama Artinya Gimana Gimana Gitu Nah Saya rasa Saya pikir Minggu ini Harus Dibrill lagi Ini Bapak Ibu Saya Tidak Bosan Bosan Mengingatkan Bahwa Di dalam Belajar Ibrani Itu Kita Ya Pak Rio Tolong Kameranya Dinyalakan Bu Fitri Kita Masih Kelas Ya Nah Seperti Latihan Piano Atau Latihan Sepak Bola Jadi Motoriknya Ini Yang Harus Dilatih Bapak Ibu Nah Saya Sebagai Apa Sebagai Ya Istilahnya Instruktur Hanya Bertugas Semampu Saya Dalam Arti Membimbing Bapak Ibu Ini Ibarat Guru Musik Oh Yuk Kita Main Piano Gitu Kan Saya Kasih Contoh Kunci C Itu Do Misol 1 3 5 Pencet Do Misol Gitu Kan Kemudian Apa Kunci F 1 4 6 Do Fala Nah Kemudian Resolsi Kunci G Kunci F Pasangannya Kunci C Pasangannya CFG Nah Tetapi Masalah Kelentikan Jari Bapak Ibu Yang harus Bapak Ibu Lati Adalah Ya Ini Bapak Ibu Harus Ngambil Waktu Untuk Apa Namanya Melakukan Latihan Nah Karena Selama Ini kan Kayaknya Belum Ada Perintah Belum Ada Perintah Untuk Ngapain Nah Kayaknya Malam Ini Saya Cukupkan Sampai Di Sini Jadi Bapak Ibu Ingat Itu Tugas Tugasnya Dikumpulkan Di hari Jumat Dikumpulkannya Di Google Drive Di Google Classroom Saya akan Buat Penugasnya Nanti Contohnya Saya akan Infokan Ke Ketua Kelas Jadi Bapak Ibu Ambil Kertas Putih Kemudian Salin Nomor Satu Salin Kemudian Transliterasikan Bunyinya Gimana Blablabla Artinya Apa Sebenarnya Kalau Belajar Bahasa Ibrani Dan Yunani Itu Tiga Langkah Itu Dilewati Kalau Memang Bisa Ya Pasti Bisa Nah Saya Lihat Ya Tadi Masih Belum Hafal Aksaro Bapak Ibu Gimana Pak Mandik Pak Ada Cara Yang Paling Cepet Misalnya Dibakar Dikasih Air Terus Diminum Ya Boleh Boleh Aja Coba Jangan Coba Nanti Sakit Pak Andreas Ini Sejujurnya Saya Saya Coba Mencari Bahan Bahan Lain Yang Saya Bisa Latihan Cuma Memang Di Bahan Bahan Terutama Misalnya Youtube Itu Memang Semua Mengarah Ke Yang Ada Nikut Yang Ada Titik Jadi Untuk Saya Apa Yang Kita Belajarnya Cukup Unik Tapi Saya Jadi Sourcenya Misalnya Saya Ini Mau Nanya Lain Selain Bapak Itu Kan Gak Ada Jadi Gak Ada Pembanding Saya Maaf Thank you Sebenarnya Bapak Pakai Masora Pun Boleh Boleh Nah Kenapa Saya Pakai Gak Pakai Nikut Karena Nanti Penguasaan Terhadap Stem Itu Yang Paling Penting Nah Pengalaman Saya Mengajar Kalau Orang Pakai Nikut Itu Diganggu Sama Nikutnya Lihat Titik Berkeriapannya Sudah Pusing Nah Makanya Saya Ilangin Makanya Dari Sejak Awal Saya Membekali Bapak Ibu Dengan Dengan Makres Leksionis Baca Tanpa Nikut Pun Bisa Gitu Yang Aturan Nah Makanya Gini Aja Supaya Bapak Ibu Tidak Tegang Ini Udah Tegang Udah Tegang Udah Belajar Hermeneotik Tadi Belajar Hermeneotik Belajar Apa Tapsir Pak Hermeneotik Ata Sekese Hermeneotik Belum Belum Sampai Oh Belum Sampai Hermeneotik Itu Masih Belajar Cara Ilmu Cara Metode Belum Praktek Nanti Prakteknya Itu Di Kelas Apa Namanya Tapsir Nah Di Kelas Tapsir Itu Bapak Ibu Memainkan Pisau Ini Bapak Bapak Yang Membuka Apa Mobil Nah Itu Alatnya Harus Lengkap Nah Alatnya Apa Bahasa Ibrani Bahasa Yunani Pengantar Perjanjian Lama Pengantar Perjanjian Baru Sama Hermeneotik Nah Hermeneotik Itu Adalah Caranya Nah Seperti Itu Nah Apalagi Masuk Kedalam Teks Nah Ini Bapak Ibu Yang Bapak Ibu Lompat Gitu Nah Namanya Ilmu Teologi Ya Seperti Ini Karena Dia Tidak Bisa Terlepas Dengan Kitab Suci Gitu Kan Ujung Ujung Nya Orang Tanya Bahasa Aslinya Apa Gitu Kan Lagi Lagi Itu Lagi Lagi Itu Dan Lagi Lagi Itu Gitu Entah Itu Perjanjian Baru Atau Perjanjian Lama Gitu Kan Nah Kenapa Kok ada Perjemahan Nah Perjemahan Itu Ada Tetapi Belum Tentu Utuh Karena Keterbatasan Bahasa Nah Makanya Saya Terus Semangati Ini Terus terang Bapak Ibu Terus terang Kalau saya Boleh Treatment Saya Dengan Anak Pagi Itu Beda Saya Ini Kayaknya Lebih Sabar Di Kelas Sore Bapak Ibu Tapi Kalau Anak Pagi Itu Bisa Ya Tentunya Kan Sudah Dewasa Semua Perlakuan Saya Tidak Mungkin Seperti Kelas Pagi Tapi Kalau Kelas Pagi Itu Pasti Menghafalkan Setiap Pertemuan Kosa Kata Seperti Itu Nah Ini Tetapi Memang Yang Saya Amati Kecepatan Bapak Bapak Ibu Membaca Lampat Sekali Jadi Ijinkan Saya Melakukan Treatment Minggu Ini Materi Tidak Saya Tambah Jadi Kembali Kita Drill Untuk Membaca Dan Menyalin Sekarang Sekarang Saya Tanya Jujur Jujur Bapak Ibu Jawab Kalau Tidak Belajar Tidak Belajaran Bahasa Ibrani Adakah Diantara Bapak Ibu Yang Mengambil Waktu Untuk Menyalin Mentransliterasi Membaca Gitu Ada Ada Pak Saya Kalau Pak Walangitan Kayaknya Saya Percaya Karena Progresnya Terlihat Gitu Bukan Ya Katakanlah Membandingkan Boleh Tapi Kan Saya Dalam Rangka Pertanya Jujur Siapa Yang Kira-kira Membaca Bu Fitri Mempelajari Diant Saya Kalau Enggak Belajar Ibrani Enggak Enggak Ngulangin Rumah Penyakitnya Memang Itu Sudah Rehasia Umum Di Antara Kita Mahasiswa Sore Karena Pada Pekerja Semua Gitu Nah Cuma Tuntutannya Ini Tuntutannya Sebenarnya Kita Sudah Tidak Di Sini Sudah Masuk Kata Kerja Dan Lain Sebagainya Gitu Tapi Ya Boleh Apa Boleh Buat Boleh Buat Apa Jadi Saya Yang Harus Menyesuaikan Dan Membuat Treatment Kalau Murahel Gimana Kira-kira Dibaca Enggak Berlatih Membaca Menyalin Dibaca Sipak Tapi Kalau Setelah Libur Enggak Pernah Pegang Jadi Lupa Itu Itu Padahal 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 Kelas Bahasa Yunani Kelas Bahasa Ibrani Kelas Hermeneutik Itu Digunakan Untuk Mempersiapkan Bapak Ibu Masuk Ke Dunia Antah Beratah Ke Dunia Teks Kitab Suci Nah Teks Kitab Suci Berbahasa Asli Karena Bapak Ibu Adalah Orang Teologi Nah Ini Yang saya Bilang Kalau Bapak Ibu Dalam Tanda Kutip Enggak Ada Kerjasamanya Ya Kita Akan Disini Terus Nah Tapi Saya Berharap Minggu Ini Dikejar Untuk Membacanya Ya Jadi Saya Memberikan Treatment Penugasan Di Lakihan 11 Tolong Disalin Ditransliterasi Cara bacanya Dan Diartikan Dikumpulkan Paling Lampat Hari Jum Apa Kerja Kelompok Boleh Boleh Silahkan Nah Minggu Depan Saya Melakukan Tes Yaitu Tes Membaca Pakai Leksionis Dan Juga Pakai Mansora Pak Pak Andreyas Minta Pak Andreyas Ya Pak Waktu Kumpulnya Boleh Diperpanjang Nggak Pak Sampai Hari Sabtu Atau Minggu Pak Nggak Nggak Pak Ya Ya Yaudahlah Saya Perpanjang Hari Minggu Hari Minggu Supaya Bapak Bukan Hanya Hari Kerja Pak Gitu Ketok Ini Sama Orang Tua Mengalah Sama Pak Edi Pak Andreyas Terus Mau Tanya Lagi Pak Yang Nomor Tiga Itu Pak Kalau Di Itu Kan Jalet Itu Bet Atau Kaf Pak Nah Yang Begini Begini Ini Pertanyaan Pak Osmani Ini Berarti Kan Belum Bisa Membedakan Aksaranya Ini Jelas Ini Adalah Apa Bet Apa Yang ditanya Nomor Tiga Kan Pak Nomor Tiga Pak Ya Nomor Tiga Yang Ini Yang Mana Yang Huruf Pertama Ini Yang Latihan Sebelas Pak Ya Ini Iya Huruf Mana Yang Ditanya Yang Depan Itu Pak Nah Apa Bapak Bu Ini Huruf Apa Pak Walangi Kan Dalet Dalet Ya Itu Dalet Itu D Nah Sebenarnya Dari Sini Saja Apa Ya Pertanyaan Pak Pak Usmani Ini Sebenarnya Masalahnya Di hurufnya Belum Mampal Terus Y Dalet Dalet Itu kan Sebenarnya Itu Bet Apa Kaf Pak Kenapa Dalet Bef Dan Dalet Bet Dan Dalet Itu dibaca Apa Pak Nah Nah Berarti kan Kalau Kalau begitu Harus Melihat Lagi Apa Cara Baca Leksionist Yang Pernah Kita Pelajari Dulu Oh Ini Dalet Bet Dengan Res Tidak Ada Leksionist Tidak Ada Alef Ain Dan Apa Yud He Waf Ain Dengan Ya Yud He Waf Dan Ain Berarti Dan Ini Bacanya Tinggal Masukkan Davar Atau Defer Boleh Gitu Nah Gini Bapak Ibu Ini Pertanyaannya Masih Sebenarnya Di Yunani Satu Kalau Begitu Nanti Saya Kirimkan Kembali Video Nah Dulu kan Sudah Saya kirimkan Video Video Cara Membaca Ya kan Diplacari Tidak Itu Ayo Gitu Ini Nanti Bapak Ibu Kalau Apa Namanya Kalau Ditanya Jemaat Jawabnya Gimana Ini Pak Andreas Ya Ya Pak Saya Itu kok Tiba-tiba Ingat Cerita Abraham Sama Tuhan Ketika Bicara Ya Pak Waktu itu Abraham Nawar-nawar Pak Nah Kali ini Boleh gak Nawar Pak Jangan 28 nomor Gitu Pak Tuhan sih Waktu itu Ngasih loh Pak Ke Abraham Pak Gitu loh Pak Terus Saya tiba-tiba Ingat cerita itu Gitu loh Pak Kau tahu yang kau Maksud Gitu loh Pak Saya Kalau Boleh-boleh aja Kalau saya sih Begini Yang paling Yang paling Ya ini share ya Share Untuk mengakhiri Pertemuan kita hari ini Saya itu Dulu Belajar ini Juga sama Juga sama Seperti Bapak Saya dulu Pertama kali Belajar Bahasa Ibrani Itu Ikut kakak Kelas saya Robert Robert itu Kakak Kelas saya Nah Mungkin Bapak Ibu tahu Namanya Pak Stefano ya Itu dosen kami Nah Dia bilang Dre kamu Jadi mahasiswa Pendengar aja Karena kan Semesternya kan Masih di bawah Saya gak mau Saya mau Kerja tugas Dan lain sebagainya Bapak Ibu tahu gak Pertama kali Saya Apa namanya Belajar itu Saya dapet D Bapak Ibu D Nah Tetapi saya gak putus asa Karena apa Saya Harus Bisa Barang ini Yaitu Yunani Dan Ibrani Kenapa Saya gak ada cita-cita Jadi dosen Bapak Ibu Pada waktu itu Keperluan saya Cuma satu Saya gak mau Dipuduh-puduhin pendeta Gitu Nah Apalagi Saya Kuliah di teologi Terus gak bisa Baca teks Wah ini kan Kayak Kalah Kita sama Pesan Anak santri NU itu Ya no Wah itu Memalukan sekali Bapak Ibu Nah makanya Saya setelah itu Saya bertekad Gak tahu gimana Pokoknya Saya harus bisa Nah biarlah semangat ini Menyemangati Bapak Ibu juga ya Tentunya Bapak Ibu Lebih senior Dari saya Gitu kan Jangan sampai Memikul Gelar Sarjana Teologi Tapi Tidak bisa Menguasai Teks Gitu kan Nah itu nanti Akan jadi masalah Bapak Ibu Gitu kan Terus gimana Nah Sebenarnya Bapak Ibu Yang terjadi itu Hanyalah kurang latihan Hanyalah kurang latihan Nah Ini kan Ceritanya masih di awal semester nih Di awal semester kedua Ibrani dua Dan Yunani dua Gitu kan Ini kalau Bapak Ibu Yunani bisa baca gak sih? Lebih bisa Pak Jangan-jangan bisa juga Bisa Pak Bisa Bisa ya Kalau bingung Kami bingung Kami utus Kristian Malangitan Ini maksudnya Diwakilkan gitu Kalau bingung Pak Nah Tapi bisa Pak Yunani Lebih Lebih bisa Oke Coba ya Saya mau tes Pak Andres Jawab Pak Pertanyaannya Pak Itu belum terjawab Itu Pak Apa itu? Yang minta Minta soalnya Dikurangin gitu Pak Nggak Pak Itu drill Jadi Soalnya tetap Seperti itu Pak Pak Mandik Coba dibaca Pak Langsung dites Ya 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 Kalau Kalau Ya Parela Ben Me Kai Kai Lebih bisa dong Pak, cuma meleset Nah masalahnya Bapak Ibu Bolehlah, masalahnya gini loh Ini saya mengingatkan Masalahnya Kita tidak bisa Memongkar Kita perjanjian baru saja Nah itu Sedangkan nanti Bapak Ibu punya Gelar disini itu Ditulis Di warta itu STH Nah masa suruh baca teks Ya tidak bisa Janganlah Jangan seperti itulah Nah paling tidak Saya menyemangati Bapak Ibu Ini hanya masalah latihan Hanya masalah kebiasaan Nah Jadi Apa namanya Ayolah Ini kan minggu masih panjang Ini kan masih pertemuan ke Tiga Masih ada sekitar 12 kali lagi Saya Menyemangati Bapak Ibu Bisa Bapak Ibu Bapak Ibu pasti bisa Nah oleh sebab itu Ijinkan saya Melakukan pengkondisian Pengkondisian ya Untuk Membuat Bapak Ibu Bisa Ya kayak tadi itu Jadi Nanti Salin dan Apa namanya Bunyinya gimana Terus artinya gimana Dikumpulkan Paling lambat Hari Minggu Malam Minggu Malam Terus kemudian Jam berapa Pak? Jam berapa Minggu Malam? Dua Tiga Lima Sembilan Tidak melebih Dua Tiga Lima Sembilan Kalau langsung ngerut-ngerut kepala Pak Ya Ayolah Langsung pakai Pressure Siap Ceritanya Spon Bu Fitri tadi Kalau Dan juga Bu Rahel Kalau Setelah liburan Nggak disentuh Ya sudah lah Kita sentuh kembali Baran ini Ini kan liburan Sudah selesai Tahun baru Sudah selesai Imlek Sudah selesai Cap Gome Sudah selesai Sudah nggak ada Nggak ada Nggak ada Nggak ada yang lain Ini Belum Pak Cap Gome Baru hari ini Pak Ya Cap Gome hari ini Makanya Besok kan udah selesai Pak Pandres Pak Dari Pak Pak Itu kan latihan 11 Nomor 1 Sampai 28 Kasih contoh ya Pak Beberapa nomor gitu Pak Lima Iya Nanti saya kasih contoh nomor 1 Aduh Kok 1 Pak? Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Eh Bapak Ibu Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Saya kalau di kelas pagi Kejem banget loh saya Bapak Ibu ya Kalau di kelas pagi Kejem banget saya Ini saya berusaha untuk menahan Tidak kejem di kelas sore Karena peserta kelasnya sepo-sepo semua Ada Pak Nandang Ada Pak Usmani Nah seperti itu Tapi kalau saya di kelas pagi saya kejem Nah maksudnya Maksudnya bukan apa Maksudnya gini Ayo lah kita Coba dengan standar yang sama Gitu kan Saya berusaha tidak menurunkan standar Walaupun Pak memang sebenarnya Sudah turun Tapi saya harus kejar Sebenarnya Di Ibrani 2 ini Kita sudah cenderung menerjemahkan 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 Hal-hal yang sulit Contohnya misal Orang sering ngomong Apa sih Adonai Yireh itu Gitu kan Atau apa Yeupai Yireh itu Gitu kan Nah itu ternyata Dari kata Ra'a Yang artinya melihat Gitu kan Melihat ditambah dengan Yud di depan Makanya ini Yir Kemudian ini Eh Gitu kan Yireh Maksudnya apa Melihat Melihat dengan Kalau ada Yud di depan Nanti artinya adalah Dengan intensitas Gitu kan Apa melihat dengan intensitas Melihat dengan Kesungguhan Jadi apa Memperhatikan Jadi Yir 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 Itu bukan Allah yang Memberkati Saja Tetapi Allah yang Memperhatikan Karena dulu Abraham Konteksnya Kelaparan Maka Wujud Allah Memperhatikan Adalah Dia Menyediakan Padangan Kalau Daud di tengah Peperangan Diberikan Perlindungan Tempat Persembunyian Atau Kepenangan Sebagai Wujud Dari Allah Yang memperhatikan Nah Sebenarnya Level kita Sudah disitu Bapak Ibu Cuma Masalahnya Bagaimana Mungkin kita Mau masuk Teks Bapak Ibu Belum bisa Membaca Terus PA Coba Nah Oke ya Jadi Hari ini Saya Treatment Kelasnya Saya harus Melakukan Treatment Untuk Kelasnya Saya tidak Akan Memperpanjang Materi Kita Tetapi Minggu ini Kita gunakan Review Untuk Bapak Ibu Mengerjakan Itu Jangan Bersedih Ya Seperti itu Dan Minggu depan Kita ujian Mem Baca Ujiannya Gimana Nanti Saya umumkan Yang jelas Satu-satu Ya Ciaio Pak Inwi Siap Ya Begitu Ya Oke Ya Mari kita Berdoa Bapak Ibu Kita akhiri Kelas kita Tolong Dipersiapkan Untuk Tesnya Minggu depan Seperti itu Mari kita berdoa Kita tuntukkan kepala Kami mengucap Syukur Tuhan Di tengah Segala upaya kami Di dalam Tanggung jawab kami Untuk studi kami Kami tahu Tuhan ini tidak mudah Apalagi kami Orang-orang yang Bekerja Mempunyai tanggung jawab Di siang hari Oleh sebab itu Kami Memerlukan Kuasa dari Roh Kudus Untuk kami Bisa tetap Setia Dan juga Berhasil Pada Mata kuliah Mata kuliah Kami tahu Tuhan Bahwa kami sekarang Sudah ada di semester Tiga dan empat Di tingkat dua Ini adalah Mata kuliah Mata kuliah Inti Yang Sedang kami ambil Hermeniotik Bahasa Ibrani Bahasa Yunani Oleh sebab itu Kami mohon Tuhan memberikan Kekuatan kepada Kami semua Kepada Amba-ambamu ini Tuhan Kami akan Berlatih kembali Kami akan Memperbarui Komitmen kami Untuk belajar Oleh sebab itu Roh Kudus Kuatkan kami semua Sebentar kami akan Berbisa satu sama lain Dan mohon Tuhan Tolong Sertai kami semua Di tengah segala Kelelahan kami Roh Kudus Memberi penghiburan Dan kekuatan Yang baru Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Sekali berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Saya foto dulu ya Untuk bukti Pembelajaran Saya foto dulu Kameranya tolong Dinyalakan Pak Rio Oke Bapak Ibu Sampai jumpa Saya tunggu tugasnya Saya akan Buat penugasannya Di Google Classroom Jadi nanti Silahkan di upload Contohnya Saya akan Buat malam ini Nanti saya kirim Ke Pak Ketua Tolong dibagikan Baik Pak Terima kasih Selamat malam Sampai jumpa Semua Ya silahkan Live Pak Bapak Ibu